Oh ya Halo guys selamat datang di komplitube channel kembali Oke guys ini saya akan ini ya Hai mereview kelanjutan kemarin yang harga beli iPhone 500ribuan nah disitu kan saya bilang akan saya perbaiki ketukang service atau gimana gitu ya dan itu berhasil guys itu berhasil tapi enggak enggak bisa di Bypass soalnya buat masuk dvu ini enggak bisa Hai nah jadi kronenya gini waktu saya install terus ke iOS terbarunya dia iOS 12 masalah ya itu masuk di triutu nampak dia muncul muncul hanya tiga aja yang merah yaitu baterai sama ininya damage ya hambatnya damage terus sama kamera depan yang merah hanya tiga itu saja Oke kemudian untuk di jailbreak saya mau jailbreak terus di Bypass gitu ya terus tapi enggak bisa kendalanya ada di enggak bisa masuk ke mode DF DFU itu kalau recovery bisa yang colokan gambar itu bisa tapi kalau gambar laptop sama USB itu sama sekali nggak bisa padahal kalau ditekan ini ya waktu hidup itu aktif tapi kalau buat gini kan menyalakan gini Hai itu enggak bisa masuk ke mode DFU itu gimana saya enggak tahu mungkin teman-teman ada yang tahu bisa menginformasikan di kolom komentar ya Nah ini tadi saya mau tunjukin di triutul ini sudah saya siapkan ya triutul tadi yang merahnya hanya tiga itu nah sebelum saya buat video ini HP nya ini jatuh guys terus nggak bisa nyala lagi jatuh eh sekitar cuma 40-40 cm lah ya cuma gitu terus pakai casing juga nggak langsung gini ada pakai casing terus jatuh itu terus nggak bisa nyala lagi nggak bisa nyala lihat ya kalau di kalau di-cas ya kayak gini nah ini baru saja terjadi sebelum pembuatan video tadi jatuhnya saya pun penasaran dengan dalemannya isinya apa isinya mesinnya diganti ataukah gimana saya mau langsung aja ya langsung kita bongkar Oh bisa-bisa bisa-bisa harus ini ya ini gara-garanya tuh udah agak dong sih ini udah bulet ada Aduh Oke guys oke dah guys gini aja maaf ya Soalnya nih nggak bisa dibawa yang satunya jadi pada intinya kalau kalian ingin beli iphone dengan harga 500 ribu itu jangan ditawar ya sekalian aja kalau kalian ingin beli yang bypass dan murah itu langsung saja jangan online kecuali kalau anda beli iphone normal dengan pada toko yang terpercaya itu online boleh, tapi kalau bypass kayak gini langsung ke orangnya kalau ada teman atau sekota CODN gitu ya oke dan finally setelah beberapa orang ya saya, teman saya sama temannya teman saya yang tukang service itu gak bisa, besok saya akan pergi ke apple center di kota saya, bukan apple center sih tapi toko apple terbesar dan kayaknya resmi saya mau coba disitu, meskipun agak mahal katansinya agak mahal tapi kalau bisa ya boleh lah ya buat dicoba oke sekian itu saja terima kasih selamat beraktifitas kembali terima kasih selamat menikmati